Jiyang Tiansu dengan dingin mendengus saat melihat Wuma Suksing mengejeknya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kami bukanlah penjahat di antara manusia. Jiyang Wankong telah dikalahkan. Mengapa saya harus membalas dendam? Tidakkah Anda ingin melihat kepala istana dari Istana Otoritas Surgawi? Kedua senior ini secara pribadi telah melangkah maju untuk membantu mereka berdua mendapatkan kembali reputasi mereka. Fotografi Wuma tersenyum, ku dengar kali ini mereka dikalahkan oleh seorang kultifator gelap. Saya sangat penasaran. Kultifasi mereka mirip dengan Anda dan mereka berdua jenius, tetapi tubuh mereka hancur. Sekarang, murid Istana Tian Kuan dan Istana Tian Kuan sudah ada di dalam. Apakah ini berantakan? Segera setelah saya kembali ke sekte, saya mendengar bahwa kedua belah pihak sedang mendiskusikan siapa yang akan menggantikan mereka dan mengambil kursi ketua. Wuma Suksing sepertinya menceritakan sebuah fakta, namun kenyataannya, tiga pemimpin lainnya dari Istana Pivot Surgawi, Istana Tian Suan, dan Istana Aliot semuanya memahami arti dibalik kata-katanya. Maksudnya sangat sederhana, yaitu Jiang Wang Kong dan Ouyang Sinyu harus berlutut. Jika itu adalah Jiang Tian Su, dia juga harus berlutut. Aku tidak memanggilmu ke sini hari ini untuk bertengkar denganmu. Aku tahu kamu dan Fei Sun Zi memiliki hubungan yang baik. Kamu hanya ingin berciuman, kan? Setelah saya menduduki kursi utama, Fei Sun Zi menghilang di Thaili. Kadang-kadang, beberapa orang mengatakan bahwa mereka melihatnya di dunia kecil lainnya. Dia pasti berusaha keras untuk menemukan harta karun spiritual primordial kelas delapan yang bisa mengalahkanku, mencoba untuk kembali sebagai raja. Namun, apakah begitu mudah untuk menemukan harta karun spiritual primordial kelas delapan? Jika demikian, saya khawatir setiap kepala kursi di pavilion bintang kuno harus memilikinya. Anda sudah memilikinya, bukan? Jiang Tian Su tersenyum. Ekspresi Wuma tiba-tiba berubah. Ekspresi tiga orang lainnya tidak terlihat lebih baik karena Jiang Tian Su juga mengejek mereka. Meskipun mereka adalah kepala-kepala istana bintang, mereka hanya memiliki satu harta karun roh alam kelas tujuh. Dibandingkan dengan Jiang Tian Su, mereka jelas jauh lebih miskin. Namun, bahkan wakil ketua istana, yang budidayanya lebih tinggi dari mereka, hanya memiliki harta karun spiritual primordial dengan kualitas terbaik di antara yang kelas tujuh. Hanya sedikit dari mereka, yang mengalami pertemuan kebetulan lainnya, yang dapat memiliki harta karun spiritual primordial kelas delapan. Adapun yang kelas tujuh ke atas. Namun, harta karun spiritual siantian kelas delapan dan kelas sembilan sangatlah langka. Untuk sekte biasa, bahkan ahli alam mayat hidup kemungkinan besar akan menggunakan harta karun spiritual siantian kelas enam. Harta karun spiritual primordial tingkat tujuh dengan tingkat rendah dapat dijual dengan harga lebih dari 10 miliar batu primordial. Sudah biasa melihat harta karun berkualitas lebih baik dijual seharga 30 hingga 50 miliar harta karun spiritual primordial. Terlebih lagi, harta karun ini sangat berharga. Jarang ada harta karun spiritual primordial kelas enam di pasar reguler. Sebagian besar orang yang ingin membeli conatenuminous treasures di atas harus pergi ke pasar gelap dan mendapatkannya melalui jalur khusus. Kepala murid dari Istana Bintang Tujuh semuanya memiliki setidaknya harta roh kelas tujuh, yang sudah sangat menakjubkan. Ini secara tidak langsung membuktikan betapa kuatnya pavilion bintang kuno. Adapun harta roh kelas delapan, di mata mereka, hanya Jiang Tian Su yang memiliki peluang jelas. Hanya mereka yang lebih beruntung dari mereka yang bisa menemukannya. Jiang Tian Su, kamu sudah keterlaluan. Apa hubungan antara Fei Sun Zi dan Wuma penyerap bintang? Sebagai murid utama, kamu tidak berhak menyebarkan rumor. Benar, kamu harus ingat bahwa di antara murid-murid utama, kamu memiliki pengalaman paling sedikit. Jika kamu terus bersikap sombong, cepat atau lambat, kamu harus membayar mahal. Tetap low profile dan lakukan sesuatu dengan low profile. Jiang Tian Su, kamu terlalu menonjolkan diri. Tanpa perlu Wuma penyerap bintang untuk berbicara, tiga murid utama lainnya telah bergiliran memberi pelajaran kepada Jiang Tian Su. Tolong jangan marah. Jiang Tian Su masih muda dan penuh semangat. Kita hanya perlu lebih pengertian. Bintang penyerap Wuma tersenyum. Ekspresi Jiang Tian Su berubah jelek. Dari perkataan mereka berempat, dia tahu bahwa bahkan setelah ratusan tahun, mereka masih tidak menganggapnya sebagai murid utama istana bintang Al-Kait. Kemungkinan besar di dalam hati mereka, Fei Sun Zi lebih cocok. Dia, Jiang Tian Su, hanya mampu menjadi murid utama karena harta spiritual primordial kelas delapan. Cepat atau lambat, aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya aku. Jiang Tian Su mendengus dingin di dalam hatinya dan berkata, saya tidak akan berdebat dengan kalian. Saya membawa anda kesini hari ini karena ada yang ingin saya katakan. Ini terkait dengan alam keberuntungan ilahi. Alam ilahi penciptaan, Wuma dan tiga lainnya saling memandang. Kemudian, murid utama istana Poros Surgawi, Francisco King Yang, mengerutkan kening dan berkata, saya mendengar bahwa alam dewa penciptaan tidak berhasil dibuka. Mutiara dewa penciptaan dihancurkan oleh seorang kultifator gelap. Menurut pendapat saya, ini adalah hanya sebuah lelucon. Dewan Suci berencana menggunakan rumor tentang alam dewa penciptaan untuk menjebak dewan kegelapan ke dalam perangkap. Bukankah kematian begitu banyak orang di hutan kabut padat adalah buktinya. Mereka pasti mati di tangan Kaisar dan orang Suci perjanjian kegelapan. Gelombang kejut dari pertarungan antar Kaisar di Kongres. Francisco King yang lahir di Ras Barbar, tetapi hubungannya dengan Ras Barbar hutan belantara selatan sangat buruk. Karena ayahnya bukan seorang barbar, tetapi seorang kultifator kelas tiga dari Ras Kelas Tiga, Francisco King yang dikeluarkan dari Ras Barbar ketika dia masih kecil. Ketika dia sedang mengembara, dia menarik perhatian kepala istana dari Istana Pivot Surgawi dan dibawa kembali ke Pavilion Bintang Kuno. Pada akhirnya, dia menjadi murid utama Pavilion Bintang Kuno. Ras Barbar pernah mengirim pesan kepadanya, berharap dia bisa kembali dan membantu bertahan melawan invasi. Atau mungkin, dia bisa menggunakan kekuatan Pavilion Bintang Kuno untuk mengintimidasi Ras Asing yang ingin menyerang hutan belantara selatan. Ketika Francisco King yang menerima pesan seperti itu, dia hanya melakukan satu hal. Dia mengirim seseorang untuk memberitahu Ras Asing yang menyerang hutan belantara selatan bahwa mereka tidak akan ikut campur. Dengan demikian, Ras Asing yang menyerang hutan belantara selatan menjadi lebih kejam dan tidak bermoral. Ini bukan lelucon. Jiang Tian Su menggelengkan kepalanya. Bukan, apakah menurut Anda ini bukan hanya karena Anda mengatakan tidak? Francisco King yang dengan dingin mendengus. Mutiara Dewa Penciptaan itu nyata. Benar juga bahwa alam ilahi penciptaan akan segera terbuka. Mungkin sudah terbuka. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Segera, semua orang melihat Jiang Wang Kong dan Ouyang Sinyu yang berwajah pucat. Melihat ini, pandangan Ouyang Sinyu tertuju pada Ouyang Sinyu dan dia tersenyum. Sinyu, asal usulmu telah rusak dan sebagian besar jiwa asalmu telah hancur. Aku khawatir kamu tidak akan dapat memulihkan kekuatan alam kematianmu dalam waktu singkat. Apakah kamu ingin aku pergi ke sana? Istana Mutiara Surgawi untuk membantumu. Setidaknya pertahankan posisi murid utamamu. Ouyang Sinyu dengan dingin menatap Ouyang Sinyu. Dia tidak mengatakan apapun dan duduk di sebelah Jiang Tiansu. Oh, jadi ada Jiang Tiansu yang mendukungmu. Wuma Zuxing tampak, realisasi. Cukup. Jiang Wang Kong dengan dingin mendengus dan menatap semua orang. Biarpun kamu ingin berdebat, tunggu sampai aku selesai. Aku akan memberimu wajah. Wuma Zuxing berkata dengan acuh tak acuh. Francisco King yang berkata, saya harap apa yang Anda katakan tidak membuat saya merasa seolah-olah saya datang ke sini tanpa alasan. Tentu saja tidak. Kamu harus tahu bahwa Sinyu dan aku terbunuh di hutan kabut di tanah permulaan absolut karena dewan suci, kan? Jiang Wang Kong berkata dengan acuh tak acuh. Tentu saja kami tahu. Langsung saja ke pokok permasalahan. Kata Wuma Zuxing. Tiga lainnya mengangguk. Baiklah, jika ada kesempatan untuk mengontrol bagian yang mengarah langsung ke alam ilahi penciptaan, apakah kamu tertarik? Jiang Wang Kong berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Kejutan muncul di mata Wuma dan tiga lainnya. Tiga ribu enam ratus lima puluh dua. Banyak ahli tewas dalam pertempuran di hutan kabut, dan mereka semua tewas di tangan orang ini. Jiang Wang Kong melambaikan tangannya dengan lembut, dan gambar yang dibuat dengan spirit ki muncul di depan semua orang. Gambar itu terlihat seperti aslinya. Terlepas dari kenyataan bahwa hutan itu telah menyusut berkali-kali, semua yang terjadi di hutan kabut hari itu telah digambarkan dengan cermat. Dia mengeluarkannya. Sakyat Singkong, Wuma Zuxing dan yang lainnya memusatkan perhatian mereka pada Sakyat Singkong. Meskipun gambar itu diciptakan oleh ki spiritual Jiang Wang Kong, mereka masih bisa merasakan tekanan yang sangat berat dari tubuh Sakyat Singkong. Apapun. Terlepas dari apakah itu tanah permulaan absolut atau tanah tai li, semua jenius muda ditekan oleh Sakyat Singkong sampai-sampai mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Untungnya Sakyat Singkong jarang menampakkan dirinya. Jadi ini Kaisar Willow. Meskipun aku pernah mendengarnya, aku belum pernah melihatnya dengan mataku sendiri. Kali ini aku terlambat menerima beritanya. Jika lebih awal, bahkan aku pun akan bergegas. Aku tidak tahu apakah aku beruntung atau tidak. Francisco King Yang menghela nafas sedikit. Ouyang sinyu mengerutkan kening dan menatapnya dengan sedikit rasa dingin di matanya. Bukan itu yang perlu kamu khawatirkan. Jiang Wang Kong berkata dengan tenang. Selanjutnya, dalam gambar, Sakyat Singkong menginjak bunga teratai dan berjalan menuju Ningki dengan senyum penuh kasih di wajahnya. Pada akhirnya, dalam waktu kurang dari setengah waktu, semua orang melihat tubuh Sakyat Singkong diledakan oleh Ningki. Dalam prosesnya, Sakyat Singkong bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Apakah kamu serius? Gambar yang anda buat dengan spirit ki tidak palsu, bukan? Murid utama Istana Aliot berseru tanpa sadar. Sakyat Singkong bukan hanya ahli generasi muda nomor satu di tanah awal absolut, namun bahkan para kultifator muda di sekitar alam Tai Li, Tai Yin, Tai Huang, dan alam lainnya tidak dapat dibandingkan dengannya. Rumor mengatakan bahwa dia adalah seorang kaisar di kehidupan sebelumnya. Selain itu, dia mengingat kembali kenangan kehidupan sebelumnya, yang memungkinkan dia mencapai alam abadi di usia yang begitu muda dan berjalan di depan semua rekan-rekannya. Eksistensi yang begitu menakutkan, keajaiban luar biasa yang telah menekan keajaiban semua alam, telah dihancurkan oleh satu pukulan dari seorang kultifator gelap yang tidak dikenal. Ada juga sedikit keterkejutan di mata Wuma Sentinel. Mendengarnya dan melihatnya dengan matanya sendiri sungguh berbeda. Terlebih lagi, dia menyadari bahwa penampilan Ningki memberinya perasaan yang sangat akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Tentu saja. Jiang Wangkong dengan lembut melambaikan tangannya dan gambar itu menghilang. Melanjutkan. Francisco Kinyang mengerutkan kening. Setelah itu, tubuh kedagingan kita dihancurkan. Bagaimana kita bisa melanjutkan? Jiang Wangkong mendengus dingin. Lalu kenapa kamu ingin kami melihat ini? Apa hubungannya ini dengan alam penciptaan ilahi? Di mana lorongnya, saya mendengar bahwa jalan menuju alam keberuntungan ilahi tidak dibuka sama sekali. Francisco Kinyang mencibir. Jalan itu telah dibuka. Kultifator gelap yang membunuh Sakyat Singkong adalah jalan menuju alam penciptaan ilahi, karena Jiang Wangkong tersenyum dan melambaikan tangannya lagi. Kali ini, gambaran yang dibangun dengan energi spiritual masih berupa hutan kabut padat. Namun, selain para kultifator yang jelas-jelas berada di sini untuk menonton pertunjukan, Ningki tidak terlihat dimanapun. Bahkan Liu Huang telah menghilang. Ada banyak bekas akar yang tertinggal di tanah. Liu Huang telah menghilang. Wuma Sentinel dan yang lainnya saling bertukar pandang dan melihat inti masalahnya. Liu Huang telah tinggal di hutan kabut tebal selama bertahun-tahun tanpa bergerak. Bukan karena dia malas, tapi karena sifat uniknya. Sebelum mencapai alam kaisar dan berubah menjadi manusia, dia pada dasarnya tidak dapat meninggalkan tanah. Harga untuk pergi adalah konsumsi seumur hidupnya. Sejak hari itu, tidak ada yang melihat Liu Huang lagi. Berbagai kekuatan telah mengirimkan beberapa ahli untuk menjaga perimeter, tetapi mereka tidak melihat jejak Liu Huang. Liu Huang sepertinya menghilang tanpa jejak. Jiang Wangkong tersenyum. Menurut spekulasi kami, Liu Huang seharusnya pergi ke alam ilahi penciptaan, dan orang yang mengirimnya ke sana mungkin adalah kultifator gelap itu. Soal namanya, saya sudah mengetahuinya. Momo-momong, asal-usulnya agak ada hubungannya dengan kita. Kata O yang sinyu. Oh, Francisco King Yang dan yang lainnya saling memandang dan sedikit keraguan muncul di hati mereka. Mereka ada hubungannya dengan kultifator gelap ini. Apa yang sedang terjadi? Nama anak itu adalah Ningki. Dia memasuki pavilion bintang kuno kitar ratusan tahun yang lalu dan pertama kali menjadi murid luar sebelum dipromosikan menjadi murid dalam. Dari puncak alam karma ke puncak alam mandat surga. Selain itu, fisik bintang kuno miliknya juga ditingkatkan ke peringkat ketujuh. Kemudian, dia membunuh murid inti istana bintang Al-Kait kami dan menjadi murid inti tidak peduli dengan karakter seperti itu, tapi saya tidak menyangka dia adalah seorang kultifator gelap. Dia diam-diam mempelajari fisik bintang kuno di pavilion bintang kuno. Pantas saja tidak ada yang melihatnya saat dia maju. Kata Jiang Tiansu. Apa, orang ini adalah penggarap pavilion bintang kuno kita? Francisco King Yang dan yang lainnya terkejut. Saya ingat sekarang, saya pernah melihatnya di kompetisi murid luar. Penampilannya rata-rata, dan dia memang memiliki beberapa bakat. Mata Wuma Seng Sing menyipit. Dia akhirnya ingat ketika dia melihat Ningki. Lalu dia memandang Jiang Tiansu dengan ekspresi aneh. Jika bukan karena Jiang Tiansu kembali seperti raja dan mengambil posisi kepala murid Fei Sun Zi, dia akan menjadi fokus kompetisi sekte luar. Akibatnya, fokus kompetisi pengadilan luar ditempatkan pada mereka berdua. Secara logika, dengan kekuatan tempur yang ditunjukkan Ningki, dia seharusnya diberi penghargaan oleh Fei Sun Zi. Sesuai dengan aturan, saya pikir anak ini adalah kultifator langkah kelima yang menyembunyikan kultifasinya. Bahkan Sakyat Singkong tidak bisa mengalahkannya. Jika dia menyerang kita saat itu, akankah kepala istana bintang tujuh mampu menahan dua gerakan darinya? Ada sedikit ketakutan di mata Francisco King Yang. Kekuatannya bukan miliknya sendiri. Jika dia memiliki kemampuan seperti itu sejak awal, bagaimana dia bisa dipaksa masuk ke dalam hutan kabut? Jiang Wankong berkata dengan tenang. Jadi, maksudmu dia membuka domen Dewa Penciptaan, dan dia memperoleh harta karun yang dapat meningkatkan kekuatannya untuk sementara atau permanen? Wuma Seng Sing memandang Jiang Wankong. 3653. Tangkap dia, Francisco King Yang mengerutkan kening, bahkan Sakyamuni Singkong mati di tangannya. Sejauh yang saya tahu, tubuh leluhur barbar di perbatasan selatan juga dihancurkan olehnya. Hancur, kemungkinan besar dia akan mati sepenuhnya. Kematian, dilemparkan ke dunia reinkarnasi tanpa batas. Apa menurutmu kita bertuju bisa menangkapnya bersama? Saya khawatir kita semua akan terbunuh dalam sekejap. Itu benar. Wuma mengangguk. Meskipun alam ilahi penciptaan menggoda, hidup kita lebih penting. Jika tubuh kita hancur, kita bahkan tidak akan bisa mempertahankan posisi kita sebagai kepala petugas. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah Jiang Wankong dan Ouyang Sinyu. Jangan khawatir, kita bisa memasang jebakan untuk memancingnya ke sini. Pada saat itu, jika dia benar-benar terlalu kuat untuk kita hadapi, para penguasa istana bintang, para tetua dari cabang utama, dan bahkan pavilion guru mungkin secara pribadi mengambil tindakan. Jiang Tiansu berkata dengan tenang. Maksudmu, bujuk dia ke pavilion bintang kuno? Francisco King yang terkejut dan ada sedikit keraguan di matanya. Itu tidak mungkin, kan? Dia seharusnya tahu bahwa identitasnya telah terungkap. Beraninya dia datang ke pavilion bintang kuno? Kata Wuma. Kamu bilang dia adalah seorang kultifator alam amanat surga. Jiang Tiansu tersenyum. Jika ada kesempatan untuk memasuki siklus reinkarnasi, apakah menurutmu dia akan mencobanya? Kesempatan untuk memasuki siklus reinkarnasi. Wuma bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan jika dia memiliki alam penciptaan ilahi, jika dia tidak dapat memasuki siklus reinkarnasi, dia tidak akan dapat menerobos ke alam reinkarnasi. Jika itu aku, aku akan mencobanya. Parlemen kegelapan juga mempunyai metode mereka sendiri untuk menerobos. Menurutmu mengapa dia datang ke sini daripada pergi ke Parlemen kegelapan? Francisco King yang bertanya. Sekarang gerbang keberuntungan telah berubah, jika lorong itu benar-benar menyatu dengannya. Jika itu aku, aku pasti tidak akan kembali ke Parlemen kegelapan, karena ada kemungkinan besar Parlemen kegelapan akan menggunakanku sebagai penggerak. Lorong, dan mereka tidak akan membiarkan dia menerobos lagi. Jika tidak, Parlemen kegelapan akan kehilangan haknya untuk memasuki alam ilahi keberuntungan ketika Parlemen kegelapan menjadi lebih kuat dan kehilangan kendali. Jiang Tiansu tersenyum. Jadi, dia pasti khawatir tentang cara menerobos ke negara reinkarnasi. Selama Anda dan saya menyarankan agar sekte tersebut membuka Hari Kemajuan, terlebih dahulu, semua murid inti pavilion bintang kuno yang berada di puncak negara takdir akan menerima Hari Kemajuan. Sekarang dia telah memperoleh hak untuk memasuki reinkarnasi segudang dunia, ada kemungkinan besar dia akan datang ke sini. Jika itu masalahnya, beritahukan langsung pada kepala istana. Kata Wu Ma. Tidak sesederhana itu, saya tidak bermaksud membiarkan petinggi sekte mengetahui hal ini. Jiang Tiansu tersenyum. Apa, apakah Anda akan menyembunyikannya dari mereka? Francisco King yang membeku sesaat, dan ada sedikit nada terkejut di nadanya. Itu benar. Jika mereka mendapatkan anak ini, mereka akan mengarahkan pandangan mereka pada murid sejati yang belum menerobos ke langkah kelima. Harga pengiriman kita sangat tinggi. Jika satu atau dua dari murid sejati itu mendapatkan apertemuan yang tidak disengaja, maka harga yang harus kita masuki akan sangat tinggi. Bisakah orang ini mempertahankan posisinya sebagai murid utama? Jiang Tiansu tersenyum tipis. Memang benar. Begitulah caramu berhasil mencuri posisi Fei Sun Zi saat itu. Wu Ma mengangguk. Jiang Tiansu mengabaikannya dan melihat yang lain. Bagaimana menurut kalian semua? Apakah anda ingin bekerja sama? Kita bisa bekerja sama, tapi kita perlu mendiskusikan detailnya. Francisco King yang mengangguk ringan. Tentu saja. Bibir Jiang Tiansu melengkung saat sebuah wajah muncul di benaknya. Heh, keluarga Ning sangat sulit untuk dihadapi. Tempat pelatihan alam penciptaan. Willow King menatap ruang di atas kepala Ningki, tercengang. Cabang pohon Willow di tubuhnya tampak agak berantakan dengan suasana hatinya. Meskipun tidak memiliki harta karun roh terhubung, ia telah hidup selama bertahun-tahun. Sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Ningki memiliki kemampuan untuk memurnikan harta roh. Guru harta karun roh. Ini adalah pekerjaan khusus. Di antara pekerjaan yang tak terhitung jumlahnya di dunia Dewa Luow, Master Harta Karun Numinous tidak diragukan lagi adalah yang nomor satu. Master Sumber Surgawi, Penjinak Iblis, Del tidak ada satu pekerjaan pun yang dapat dibandingkan dengan Master Harta Karun Numinous. Bahkan Spirit Tracer Master kelas terendah hanya bisa meningkatkan Spirit Tracer kelas 1 menjadi Spirit Tracer Master kelas 2 di tempat seperti Taichu Taili. Namun, jarang sekali seorang guru harta karun jiwa menjadi harta karun roh yang disucikan. Oleh karena itu, baik Parlemen Kegelapan maupun Pavilion Bintang Kuno tidak dapat mengundang guru harta karun roh untuk menjadi harta karun roh yang disucikan. Tapi sekarang, Kaisar Willow menyaksikan dengan matanya sendiri bahwa Ningki sedang meningkatkan nilai harta karun Conate Numinous kelas 7. Dalam ingatan Willow King, hanya Tanah Purba yang memiliki Master Harta Karun Roh yang dapat meningkatkan harta karun roh kelas 7. Bahkan di Tanah Purba, Master Harta Karun Roh tingkat tinggi seperti itu sangatlah langka. Kemungkinan besar Master Harta Karun Jiwa telah mencapai alam Kaisar, sementara Ningki baru berada di tingkat keempat alam amanat surga. Di atas kepala Ningki, labu pemurnian iblis terus berputar. Kali ini, semua Lunar Glaze Silver yang diperolehnya telah menyatu dengan Demon Ravening God. Dari segi ukuran, Demon Ravening God setidaknya tiga kali lebih besar dari sebelumnya. Di saat yang sama, warna hitam di permukaannya menjadi lebih murni, seperti malam yang gelap tanpa cahaya. Sekalipun ada cahaya yang menyinarinya, ia tidak akan mampu membiaskannya sama sekali. Itu seperti lubang hitam yang melahap semua cahaya. Aura labu pemurnian iblis telah lama dikembalikan ke kelas 7. Sekarang, auranya telah mencapai puncak kelas 7 dan maju menuju kelas 8. Kekuatan di tubuh Ningki terus-menerus diserap oleh labu pemurnian iblis. Ini bukanlah kekuatan biasa. Itu adalah kekuatan misterius yang berasal dari teknik pemurnian harta karun sembilan neraka dan sangat bermanfaat bagi harta roh. Sumber kekuatan ini kebetulan berasal dari kelingking Ningki. Penggarap tanpa tulang kaisar, bahkan jika mereka mengembangkan teknik pemurnian harta karun sembilan neraka, tidak akan menjadi master harta karun roh. Jejak keringat dingin muncul di dahi Ningki. Sudah lebih dari tiga tahun sejak dia mulai menyempurnakan labu pemurnian iblis. Dalam tiga tahun terakhir, jika bukan karena kualitas Lunar Glaze Silver yang sangat tinggi dan tubuh fisiknya sangat kuat, dia tidak akan mampu memurnikan 10% tubuh emasnya. Namun, penyempurnaan labu pemurnian iblis mungkin gagal di tengah jalan karena kelelahan fisik. Bang! Tepat ketika Ningki samar-samar merasa bahwa dia mungkin tidak dapat bertahan lebih lama lagi, energi spiritual di udara tiba-tiba menjadi ganas, seolah-olah sebuah bom meledak tepat di atas kepalanya. Kemudian, semua energi spiritual melonjak ke dalam pot pemurnian iblis. Labu pemurnian iblis itu seperti jurang maut, dengan gila-gilaan menyerap energi spiritual dalam radius 500 mil. Hanya dalam selusin nafas, energi spiritual di dekatnya telah diserap seluruhnya, dan tidak berhenti di situ. Ia mulai menyerap energi spiritual dalam radius 500 mil. Energi roh. Waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh telah berlalu. 3.654. Apakah ini spiritualitas? Ada sedikit kejutan di mata Ningki. Ketika dia pertama kali mendapatkan labu pemurnian iblis kelas 7 ini, itu adalah produk cacat. Tidak hanya kekuatannya yang tersisa sedikit, tetapi spiritualitasnya juga hancur. Sekarang, dia telah meningkatkan labu pemurnian iblis ke kelas 8. Setelah itu, Ningki merasakan jejak spiritualitas dari labu pemurnian iblis. Secara logika, nilainya tidak hanya pulih, tetapi juga telah ditingkatkan satu level. Seharusnya memiliki spiritualitas yang lengkap. Sekarang, hanya ada sedikit jejak spiritualitas. Mungkinkah itu kualitas asli dari labu pemurnian iblis? Berada di atas kelas 8. Ningki merenung sejenak, lalu matanya tertuju pada labu pemurnian iblis. Dia mengulurkan tangannya dan labu pemurnian iblis menghilang di antara alisnya. Pada saat yang sama, apakah itu tablet sungai gunung? Labu pembunuh abadi, atau kilin api yang telah bersemayam di tungku eliksir penguasa tertinggi. Mereka semua tampaknya telah merasakan aura labu pemurnian iblis. Merasakan udara dari pot pemurnian iblis, mereka semua berubah dalam lautan kesadaran Ningki. Labu pemurnian iblis kelas 8. Raja iblis sungai gunung tampak sedikit serius. Ya Tuhan. Labu kecil itu memandang labu pemurnian iblis dengan rasa iri dan takut. Sudah berapa lama aku tertidur? Kilin api bingung. Dalam waktu sesingkat itu, Ningki benar-benar memperoleh harta roh primordial kelas 8. Dengan harta karun ini, dia seharusnya bisa menempati suatu tempat di alam Senluo, bukan. Setidaknya dia bisa menempati suatu tempat dan mendirikan sekte. Kenapa belum muncul? Apakah ia mencoba menunjukkan kekuatannya kepada kita? Labu kecil itu memandang ke arah raja iblis sungai gunung dan merasa sedikit tidak yakin. Spiritualitasnya telah hancur. Meski sudah kelas 8, ia masih belum mengembangkan spiritualitas seutuhnya seperti Anda dan saya. Kata raja iblis sungai gunung setelah menonton beberapa saat. Spiritualitasnya telah hancur. Labu kecil itu sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata kepada raja iblis sungai gunung, Raja iblis sungai gunung, kamu benar-benar berpengetahuan. Labu pemurnian iblis tidak memiliki spiritualitas, yang membuat labu kecil itu merasa lega. Ini berarti bahwa ia tidak perlu menyenangkan senior dari alam harta karun roh untuk periode waktu berikutnya. Sekarang tubuh bintang kuno telah mencapai tingkat ke-9, dan seni suci gajah naga penekan penjara telah mencapai tingkat ke-88, kekuatan dasar tubuhku telah meningkat pesat. Jika aku membuka sembilan gerbang tersembunyi dalam, aku tidak akan melakukannya. Aku tidak tahu apakah lengan kananku dapat menopang seluruh kekuatanku. Lemparkan beberapa pukulan, Ningki samar-samar merasa bahwa jika dia berusaha sekuat tenaga sekarang, 10% tubuh emasnya mungkin tidak cukup untuk mendukung kekuatan dengan intensitas tinggi. Kekuatannya mungkin telah melampaui batas yang bisa ditanggung oleh ahli alam mati tahap awal. Jika dia bisa memadatkan 20% tubuh emasnya, maka lengan kirinya juga akan bisa mengembun. Dengan transformasi tubuh emas, dia mungkin bisa mengerahkan seluruh kemampuannya tanpa rasa khawatir. Selain itu, dia mendapat banyak manfaat dari perjalanan ke tanah awal absolut ini. Tidak hanya kekuatan bertarung tubuh utamanya meningkat beberapa kali lipat, tetapi labu pemurnian iblis juga telah mencapai kelas 8. Namun, yang terpenting adalah dia telah menandatangani kontrak berbagi kehidupan dengan Kaisar Liu. Jika dia dalam bahaya, dia tidak perlu menggunakan apapun. Zhan bisa langsung memanggil Willow Sovereign dan membuat lawannya menderita. Ketika Jiang Tiansu tiba-tiba muncul dan merebut kursi utama Fei Sunzi dengan cara yang mendominasi, Ningki merasakan tekanan yang sangat besar. Pada saat itu, dia hanyalah seorang kultifator alam karma. Dibandingkan dengan Jiang Tiansu, ada perbedaan nilai yang besar. Selain itu, Jiang Tiansu bukanlah seorang kultifator biasa. Bakat dan bakatnya luar biasa. Dalam keadaan normal, pada saat Ningki berkultifasi ke alam kematian, Jiang Tiansu sudah mencapai alam kematian, atau bahkan alam kematian. Ditambah dengan labu pemurnian iblis tingkat 8, kekuatan tempur Jiang Tiansu berada di alam kematian. Dia jelas sebanding dengan tahap lanjutan dari alam kematian atau bahkan alam kesempurnaan agung. Tapi sekarang, Jiang Tiansu tidak bisa lagi menekan Ningki. Ningki bahkan telah membunuh seorang kebanggaan surga seperti Sakyat Singkong. Jiang Wang Kong dan Ouyang Sinyu bisa dianggap sebagai kebanggaan surga di level Jiang Tiansu, dan dia juga pernah membunuh mereka sebelumnya. Kaisar Liu, fokuslah pada terobosanmu. Jika terjadi sesuatu, aku akan menghubungimu secara langsung. Pada saat itu, jangan menahan diri. Lebih baik jika kamu menghancurkan istana abadi mereka. Ningki memandang Kaisar Liu dan tersenyum. Cabang pohon willow menulis beberapa kata di tanah. Pasti hancurkan mereka. Pavilion Bintang Abadi Murid utama dari tujuh istana astral berkumpul di sini hari ini, duduk di altar pengorbanan. Mereka seperti tujuh bintang pagi, dan banyak pewaris sejati berjaga di sekitar mereka. Di luar mereka ada murid inti, murid dalam, dan murid luar. Di antara murid inti, ada Situ Cangkong, yang berseteru dengan Ningki, dan Yu Chi Zenyi, yang direkrut secara paksa oleh Perjanjian Kegelapan. Di antara murid inti, ada juga kultifator yang dikenal Ningki, seperti Yebuhui, Feng Sitian, dan seterusnya. Di antara murid batin, ada Jiu Qianbei, Feng Litian, Feng Yin, Roh Kesembilan, Feng Moran, Xiong Lai, Zhang Jingtao, dan Fei Luo semuanya hadir. Mata semua orang tertuju pada kelompok tujuh jiang tiansu. Kali ini, pavilion bintang abadi telah membuka hari kemajuan lebih cepat dari jadwal karena saran mereka. Setelah diskusi singkat, ketua istana dari tujuh istana bintang utama setuju. Hari kemajuan ini berbeda dari masa lalu. Di masa lalu, penghargaan didasarkan pada prestasi. Setelah Anda mengumpulkan poin prestasi yang cukup, seorang tetua akan membuka alam reinkarnasi dan mengirim Anda untuk mencari peluang menerobos ke negara reinkarnasi. Kali ini, semua kultifator di puncak alam takdir akan memiliki kesempatan untuk memasuki alam reinkarnasi tanpa harus membayar poin prestasi. Oleh karena itu, banyak kultifator di puncak alam takdir yang telah menerima berita tersebut menghentikan apa yang mereka lakukan dan bergegas kembali ke pavilion bintang abadi. Pavilion bintang abadi telah kembali. Satu Tahun Jiang Tian Sudan yang lainnya merilis berita bahwa mereka hanya akan menunggu selama satu tahun. Setelah satu tahun, jika ada murid di puncak alam takdir yang kembali dari pavilion bintang abadi, mereka secara otomatis akan kehilangan hak untuk maju. Orang itu berada di puncak alam takdir, kan? Setelah menghilang selama bertahun-tahun, dia seharusnya kembali kali ini. Namun, Parlemen Kegelapan mungkin punya rencana lain untuknya. Yu Chi Zenyi melihat sekeliling dan tidak melihat Ningki. Dia menebak dalam hati. Meskipun dia telah mendengar tentang apa yang terjadi di absolute beginning land, dia tidak tahu bahwa Ningki adalah karakter utamanya. Senior Apprentice Brother Ning seharusnya memiliki kualifikasi untuk maju, tapi sudah sembilan bulan. Hanya ada tiga bulan tersisa sampai hari kemajuan dibuka sepenuhnya. Saya tidak tahu apakah Senior Apprentice Brother Ning akan melewatkannya. Qianbei Jiwu berkata dengan suara rendah. Feng Li Tian, yang berdiri di sampingnya, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kecuali kakak Senior Ning terlalu jauh dari pavilion bintang kuno dan tidak bisa kembali, selama dia menerima beritanya, dia pasti akan kembali. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia harus menyianyikannya lagi. Hanya dengan poin prestasi yang sangat besar, para tetua dapat membantu membuka reinkarnasi segudang alam. Tidak buruk, Feng Yin mengangguk. Lalu, sedikit keraguan muncul di matanya. Dia diam-diam melirik Jiang Tian Sudan yang lainnya di altar dan berkata dengan suara rendah, Kali ini, mengapa tujuh saudara senior menyarankan agar sekte tersebut membuka hari kemajuan lebih awal? Dan mengapa peraturannya berbeda dari masa lalu? 3.655 Apa, lalu bukankah kita harus pergi ke medan perang juga? Selain itu, pavilion bintang kuno kami memiliki berbagai jenis klan. Apakah kita harus menyerang sesama murid kita sendiri? Jiukianbei terkejut. Feng Li Tian berkata dengan ragu-ragu, Itu tidak mungkin, kan? Menurut pengalaman nenek moyang kita, perang antar ras segudang baru saja dimulai. Bagaimana mungkin ini saatnya bagi dunia Senluo untuk mulai merombak kartunya begitu cepat? Beberapa petani di sekitar juga tertarik dengan topik tersebut dan mulai mendiskusikannya. Jiang Tian Sudan yang lainnya tidak memperhatikan diskusi di bawah altar. Kadang-kadang, beberapa penggarap di puncak negara takdir akan bergegas kembali, tetapi mereka semua akan jatuh ke tanah. Dia membungku hormat kepada tujuh orang di atas panggung dan kemudian kembali ke barisan murid inti, menunggu dengan penuh semangat hari kemajuan. Murid inti lainnya yang belum mencapai puncak keadaan takdir sama-sama cemburu dan penuh perasaan rumit. Kalian semua bodoh. Seorang kultifator wanita jangkung dan ramping melirik Feng Li Tian dan yang lainnya dengan acuh-ta'acuh saat dia berbicara dengan nada menghina. Oh, apa pendapatmu? Kian Mei tersedak anggurnya, tetapi ketika dia melihat penampilan kultifator wanita itu, ekspresinya segera berubah. Dia buru-buru mengambil beberapa langkah ke depan dan menunjukkan senyuman lebar. Jadi itu adalah saudari bela diri Junior Zhou. Saudari bela diri Junior Zhou, mungkinkah kamu tahu bahwa ketua saudara bela diri Senior sedang mengadakan jamuan makan lebih awal? Apakah itu tujuan dari matahari terbit? Setelah melihat ini, Feng Li Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Ji U Kian Bei dengan mengejek. Meskipun Zhou Yu hanyalah seorang murid sekte dalam dan seorang kultifator alam karma, latar belakangnya agak misterius. Dikatakan bahwa dia memiliki hubungan dengan seorang tetua tertentu dari cabang utama, jadi dia sangat populer di kalangan murid sekte dalam. Dia sangat cantik, bahkan di antara murid inti, ada beberapa kultifator yang mengaguminya. Setelah Zhou Yu berbicara, tatapan semua orang tertuju padanya. Karena koneksi dan latar belakangnya, kemungkinan besar dia benar-benar mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Pernahkah Anda mendengar tentang dibukanya kembali alam dewa penciptaan di tanah permulaan absolut? Zhou Yu tersenyum tipis. Itu. Saya pernah mendengarnya, tapi sejauh yang saya tahu, domain ilahi penciptaan belum berhasil dibuka. Saudara-saudara senior, apa itu fortune divine domain? Kamu benar-benar kurang informasi. Kamu bahkan tidak tahu apa itu fortune divine domain. Itu adalah tempat misterius yang digunakan oleh berbagai sekte terkemuka di zaman kuno untuk memupuk kejeniusan mereka. Dikatakan bahwa ada banyak sekali peluang dan peluang di alam keberuntungan ilahi. Bahkan keberadaan kaisar realem sangatlah langka. Saya sangat ingin memasukinya, tetapi karena alasan yang tidak diketahui, alam penciptaan ilahi ditutup untuk jangka waktu tertentu. Cobaan ini terjadi pada zaman kuno yang tak terhitung jumlahnya. Sebenarnya ada tempat seperti itu di dunia Shen Luo. Beberapa orang terkejut. Saudari muda Zhou, apakah hari kemajuan ini ada hubungannya dengan alam ilahi penciptaan? Seseorang bertanya. Tidak buruk, Zhou Yu berbicara dengan acu-ta'acu, wilayah penciptaan ilahi telah dibuka kembali. Meskipun tidak terlalu mulus, dan ada para penggarap gelap yang menimbulkan masalah, hal itu tidak akan mempengaruhi sekte-sekte kelas atas di zaman purba untuk mendapatkan kembali kendali mereka. Dari jalan menuju domain penciptaan ilahi. Keajaiban yang telah terbengkalai selama bertahun-tahun pasti akan melambung ke puncak. Apa hubungannya ini dengan pavilion sistem bintang kuno kita? Pavilion bintang kuno adalah sekte teratas di benua Thaili dan tidak boleh lebih lemah dari sekte teratas di sistem bintang kuno. Jika mereka bisa mengendalikan jalannya, kita juga harus bisa. Konyol, mata Zhou Yu bersinar dengan sedikit ejekan. Tanah purba tidak sesederhana yang kalian bayangkan. Kalian semua sudah terlalu lama tinggal di Thaili dan telah menjadi katak di dasar sumur. Namun hari ini, saya hanya akan berbicara tentang alam penciptaan ilahi. Habiskan beberapa batu esensi asal untuk menyelidikinya. Setelah berhenti sejenak, Zhou Yu melanjutkan, setelah alam keberuntungan terbuka, tidak semua orang bisa masuk dengan santai. Semakin rendah budidaya, semakin rendah harga untuk masuk. Bahkan pavilion bintang kuno kita hanya akan dapat mengirim beberapa alam mayat hidup para kultifator sebelum kita menggunakan semua sumber daya kita dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, yang terbaik bagi mereka yang masuk ke alam kelahiran kembali adalah berada di alam abadi. Ketujuh murid utama menyarankan agar kepala istana membuka hari kemajuan terlebih dahulu bahwa mereka yang telah mencapai alam kelahiran kembali dapat pergi ke alam abadi. Kami akan berjuang untuk mendapatkan kesempatan memasuki alam ilahi penciptaan. Setelah semua orang mendengar ini, ekspresi mereka menjadi serius. Bagaimanapun, mereka masih terlalu muda dan tidak tahu betapa kuatnya alam dewa penciptaan. Setelah mendengar kata-kata Zhou Yu, mereka tahu bahwa pavilion bintang kuno pun sangat memperhatikan alam dewa penciptaan. Hati mereka dipenuhi dengan harapan bagi mereka yang akan maju. Kakak-kakak senior di alam kelahiran kembali sangat iri. Jika kakak senior Ning dapat maju ke alam kelahiran kembali, saya khawatir dia memiliki peluang besar untuk memasuki alam dewa penciptaan dengan kekuatannya. Jiukianbei tiba-tiba berkata. Feng Litian dan Feng Yin mengangguk setuju. Murid inti lainnya tahu siapa yang dibicarakan Jiukianbei, tapi tidak ada yang membantahnya. Pertarungan antara Ningki dan Bai Sao Kiu secara langsung mengukuhkan posisinya sebagai murid inti nomor satu. Namun, dia belum menerobos ke alam kelahiran kembali. Begitu dia melakukannya, dia pasti akan menjadi murid inti. Heh. Sebuah cibiran tiba-tiba memasuki telinga semua orang. Semua orang melihat ke atas dan ekspresi mereka tiba-tiba menjadi sangat aneh. Seseorang membungkuk dengan suara rendah. Kakak senior Bai. Salam, kakak senior Bai. Semua orang membungkuk. Pendatang barunya adalah Bai Sao Kiu, yang tubuhnya dihancurkan oleh Ningki. Setelah dia mereformasi tubuhnya, budidayanya telah jatuh ke alam takdir. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, dia telah pulih ke puncak alam takdir. Terakhir kali, Ningki tidak hanya menghancurkan tubuh fisiknya dan merusak asalnya, tetapi juga menghancurkan harta spiritual primordialnya, pagoda Cakravarti, dan mengambil cincin antar ruang miliknya. Oleh karena itu, setelah Bai Sao Kiu mereformasi tubuh fisiknya, dia bersumpah untuk membuat Ningki membayar dengan darahnya. Masalah ini kadang-kadang menyebar di kalangan petani tingkat rendah, tetapi tidak ada yang menganggapnya serius. Bagaimanapun, Bai Sao Kiu bukanlah tandingan Ningki saat itu. Bagaimana dia bisa mengalahkan Ningki setelah tubuhnya dihancurkan? Kamu sangat percaya diri pada Ningki. Bai Sao Kiu memandang Jiukianbei dengan acuh tak acuh. Wajah Jiukianbei segera menampakkan senyuman malu, kakak senior Bai, aku, kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Aku tahu kamu adalah antek Ningki. Kalian semua juga begitu. Haha, jika Ningki bisa kembali ke masa lalu untuk memasuki alam reinkarnasi, aku pasti akan membuatnya berlutut dan memohon belas kasihan. Sedangkan untuk kalian, cuci leher kalian. Bai Sao Kiu menyeringai, lalu berbalik dan pergi. Wajah Jiukianbei dan yang lainnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Bai Sao Kiu secara terbuka mengancam kakak mudanya dari sekte yang sama. Bisa dibayangkan setelah tubuhnya dihancurkan oleh Ningki, mentalitasnya berubah drastis. Dia menjadi sangat ekstrim. Omong kosong, dia ingin membunuh kakak senior Ning. Feng Yin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Banyak orang diam-diam menganggup, mengira Bai Sao Kiu telah melampiaskan amarahnya di depan mereka. Belum tentu, Bai Sao Kiu memiliki saudara laki-laki yang telah berada dalam siklus reinkarnasi selama bertahun-tahun. Dia pasti akan bertemu dengannya ketika dia memasuki siklus reinkarnasi di puncak keadaan takdir. Zhou Yu tiba-tiba berkata, ekspresi Feng Litian dan yang lainnya tenggelam. Beberapa bulan lagi berlalu. Saat tenggat waktu satu tahun akan segera berakhir, sesosok muncul di pavilion bintang kuno. 3656 Setelah Ningki meninggalkan tempat pelatihan domain penciptaan ilahi, dia awalnya bermaksud membawa Wang Sue dan Lingtian ke tanah purba dan menunggu masalah kali ini berlalu sebelum melakukan perjalanan ke alam mistik Dewa Luo. Adapun masalah menerobos ke alam kelahiran kembali, dia mengatur agar hal itu dilakukan di alam mistik Dewa Luo. Di balik domain, bagaimanapun, Parlemen kegelapan tidak bisa kembali dan mereka tidak bisa memasuki siklus reinkarnasi dalam waktu singkat. Tidak lama kemudian, dia menerima kabar bahwa pavilion bintang kuno sedang mengadakan hari kemajuan dan berencana mengirim semua kultifator alam amanat surga ke dunia segudang. Realem Samsara sedang mencari peluang untuk menerobos, dan itu tidak memerlukan biaya apapun. Jiang Wang Kong dan Ouyang Xinyu adalah kepala murid pavilion bintang kuno. Tubuh keduanya dihancurkan oleh Ningki dan istana surgawi mereka terluka parah. Dalam pandangan Ningki, mereka tidak akan bisa mereformasi tubuh mereka dalam waktu singkat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa keduanya telah menyembunyikan sebagian sumber daya yang mereka butuhkan untuk mereformasi tubuh mereka. Sumber daya ini dapat membantu mereka mereformasi tubuh mereka dengan cepat. Jika keduanya telah mereformasi tubuh mereka, kemungkinan pavilion sistem bintang kuno telah melakukannya. Setelah mengetahui tindakan Ningki di tanah awal absolut, identitasnya sebagai seorang kultifator gelap terungkap secara alami. Dalam keadaan seperti ini, kembali ke pavilion sistem bintang kuno seperti masuk ke dalam jebakan. Tentu saja masih ada kemungkinan lain. Semua ini bisa menjadi jebakan untuk memikatnya kembali ke pavilion sistem bintang kuno. Namun, jebakan seperti itu tidak terlalu berakibat fatal bagi Ningki saat ini. Sistemnya telah dibuka kembali, dan dia juga membawa labu pemurnian iblis kelas delapan bersamanya. Pada saat yang sama, di bidang pelatihan alam dewa penciptaan, ada Kaisar Wilau, yang berada di kesempurnaan agung alam abadi, dan Wang Sue, yang juga berada di kesempurnaan agung alam abadi. Jika bukan karena penindasan terhadap alam Kaisar, Ningki tidak akan bisa melarikan diri. Pavilion bintang kuno terlalu sederhana. Risiko juga disertai dengan peluang. Jika dia bisa memasuki reinkarnasi dunia segudang kali ini, Ningki sangat yakin bahwa dia bisa mencapai alam kelahiran kembali. Begitu dia mencapai alam ini, alam mayat hidup tidak akan jauh lagi. Naga perak senior, jika Kaisar Agung benar-benar muncul, tolong bantu aku menghentikannya. Ningki bergumam pada dirinya sendiri dan terbang menuju pavilion sistem bintang kuno. Meskipun dia tidak mendengar jawaban naga perak, dia yakin naga perak akan maju untuk membantu. Bagaimanapun, keduanya berada di perahu yang sama. Karena naga perak tidak maju untuk menghentikannya datang ke pavilion sistem bintang kuno, itu berarti naga itu telah menyetujui permintaan Ningki. Operasi ini. Begitu banyak orang, Ningki dengan lancar memasuki pavilion bintang kuno. Ketika dia tiba di altar, sudah ada ratusan ribu penggarap pavilion bintang kuno berkumpul. Kebanyakan dari mereka adalah murid sekte luar dan murid sekte dalam. Jumlah murid inti ke atas sedikit, tapi ada tujuh. Di Istana Astral Agung, terdapat hampir seribu anggota inti. Ningki bahkan tidak perlu memeriksa atribut sistem untuk mengetahui nama beberapa di antaranya. Ningki muncul tanpa suara. Bahkan Jiang Tian Su dan yang lainnya, yang telah menunggunya di altar, tidak memperhatikannya. Itu semua berkat tubuh emas di lengan kanannya. Sekarang dia telah meningkatkan dirinya hingga 10% tubuh emas, kendalinya atas auranya jauh melampaui siapapun yang berada pada tahap yang sama dengannya. Oleh karena itu, selama Ningki dengan sengaja menyembunyikan auranya, Jiang Tian Su dan para penggarap lainnya di alam mayat hidup tidak akan dapat mendeteksinya dalam waktu singkat. Senior Magang, Saudara Ning, Feng Li Tian, yang sedang mengobrol dengan Jiukianbei dan Feng Yin, tiba-tiba merasakan seseorang berdiri di sampingnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya. Di saat yang sama, sebuah suara terdengar di telinganya. Tenang, izinkan saya menanyakan beberapa pertanyaan. Senior Apprentice, Saudara Ning, tolong tanyakan. Feng Li Tian buru-buru mengirimkan suaranya. Apakah sesuatu yang besar terjadi di pavilion bintang kuno selama periode waktu ini? Ningki tersenyum. Sesuatu yang besar. Apakah hari kemajuan diperhitungkan? Feng Li Tian tertegun sejenak. Tidak. Kalau begitu tidak ada apa-apa. Feng Li Tian menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Jiukianbei dan Feng Yin akhirnya menyadari kedatangan Ningki. Jiukianbei segera mengulangi ancaman Bai Sao Kiu dari awal sampai akhir. Dia tidak melewatkan satu kata pun dan bahkan meniru nada bicara Bai Sao Kiu. Saya mendapatkannya. Ningki hanya mengangguk ringan, dan matanya tertuju pada salah satu murid sejati. Siapa yang diam-diam mengutukku? Yuchi Zenyi tiba-tiba bersin. Dia melihat sekeliling dengan murung tetapi tidak menemukan apapun. Mata yang memandangnya hanyalah rasa kagum, iri hati, pemujaan, dan sebagainya. Yuchi Zenyi, apakah identitasku sebagai seorang kultifator gelap telah terungkap? Suara Ningki tiba-tiba meledak di telinga Yuchi Zenyi. Ekspresi Yuchi Zenyi tidak berubah, tetapi badai muncul di hatinya. Ketika dia mengunci posisi Ningki, dia segera mengirimkan suaranya. Apakah tamu, bagaimana identitas Anda sebagai seorang kultifator gelap terungkap? Status Jiukianbei dan yang lainnya terlalu rendah, jadi wajar jika mereka tidak mengetahuinya. Tapi mereka bahkan tidak mengenal Yuchi Zenyi. Apakah mereka akan menjadi seperti sekte nenek surgawi, menyembunyikan berita dan menunggu saya masuk ke dalam perangkap mereka? Atau identitas saya belum terungkap? Mata Ningki berbinar. Di altar, Ningki langsung melihat sosok Jiang Wang Kong dan Ouyang Xinyu. Karena keduanya telah mereformasi tubuh fisik mereka, itu berarti tidak ada cara baginya untuk menyembunyikan apa yang terjadi di hutan kabut. Seseorang pasti akan bertanya kepada mereka tentang penampilannya. Apakah karena dia tidak merasakan keberadaannya di pavilion sistem bintang kuno, jadi tidak ada yang mengenali penampilannya? Mengapa kamu tidak menjelaskannya dengan jelas? Menurutmu mengapa mereka mengenalimu? Melihat Ningki tidak menjawab, Yuchi Zenyi menjadi cemas. Jika identitas Ningki terungkap, lalu bagaimana dengan identitasnya? Apakah dia masih bisa menyembunyikannya? Meskipun dia telah dipaksa menjadi seorang kultifator gelap, baik sukarela atau tidak, menjadi seorang kultifator gelap menjadikannya musuh majelis suci. Jika identitasnya terungkap, Yuchi Zenyi tidak yakin dia bisa melarikan diri dari pavilion sistem bintang kuno. Akulah yang menghancurkan tubuh Jiang Wang Kong dan Ouyang Xinyu. Mereka telah melihat penampilanku. Ningki berkata dengan lemah. Penampilannya saat ini bukanlah penampilan aslinya, jika tidak, Jiang Tian Su akan mengenalinya. Namun, dia telah memasuki pavilion sistem bintang kuno dengan penampilan ini. Jika dia mengubah penampilannya, dia tidak akan bisa membuktikan bahwa dia adalah murid inti dan tidak akan bisa memasuki dunia tanpa batas. Reinkarnasi. Apakah tamu Anda menghancurkan tubuh mereka? Apakah kamu bercanda? Tubuh mereka dihancurkan oleh seorang kultifator gelap dari Absolute Beginning Land. Kultifator gelap itu juga membunuh kepala biara muda dari kuil 10.000 Buddha, seorang jenius di alam abadi, Sakaya Singkong. Kamu bilang kamu melakukannya. Kamu pikir aku. Ada kilatan kemarahan di mata Yuchi Zenyi, tetapi semakin dia berbicara, dia menjadi semakin terkejut. Ningki tidak punya alasan untuk menggunakan ini untuk membodohinya. Mungkinkah apa yang dikatakan Ningki itu benar? Kamu benar-benar melakukannya. Yuchi Zenyi dengan hati-hati memandang Ningki. Ya, tapi, basis kultifasimu. Jika kamu tidak percaya padaku, lupakan saja. 3657. Melarikan diri. Ningki tersenyum dan berkata, mereka akan membuka siklus reinkarnasi 10.000 alam. Mengapa saya harus melarikan diri? Kamu, apakah kamu ingin mati? Jika mereka menemukan identitas Anda, lupakan memasuki siklus reinkarnasi 10.000 alam, Anda bahkan tidak akan bisa meninggalkan pavilion sistem bintang kuno. Yuchi Zenyi berkata dengan nada tidak percaya pada suaranya. Dia merasa sulit membayangkan Ningki akan memilih untuk kembali ke pavilion sistem bintang kuno untuk hal seperti itu. Risikonya sangat tinggi sehingga orang bodoh pun tidak akan membuat pilihan seperti itu. Jalur budidaya tidak selalu mulus. Peluang seringkali disertai risiko. Ningki tersenyum. Itu benar, tapi kamu terlalu banyak berjudi. Yuchi Zenyi ragu-ragu. Namun, saya tidak mendengar identitas Anda terungkap. Jiang Wang Kong dan Ouyang Sinyu seharusnya mengenali Anda ketika Anda turun dari altar, bukan? Mereka tidak akan mempunyai kesempatan untuk berbicara. Ningki berkata dengan tenang. Hai. Yuchi Zenyi tersentak dan tidak bisa lagi berpura-pura tenang. Apa maksud Ningki dengan itu? Apakah dia berencana menyerang Jiang Wang Kong dan Ouyang Sinyu hari ini? Jangan bertindak sembarangan. Yuchi Zenyi berkata dengan ekspresi serius. Saya akan bertindak sesuai situasi. Jika tidak mungkin, saya tidak akan memaksanya. Ningki berkata dengan tenang. Yuchi Zenyi tidak bisa menahan kutukan di dalam hatinya. Tidak masalah jika Ningki mengungkap identitasnya, selama itu tidak mempengaruhi dirinya. Tidak mudah baginya untuk naik selangkah demi selangkah dari seorang kultifator tingkat rendah ke posisinya saat ini. Di masa depan, dia akan memiliki kesempatan untuk mencapai alam kematian. Namun, jika dia mati karena tindakan ceroboh Ningki, itu tidak akan sia-sia. Ada saatnya Yuchi Zenyi ingin membuka lembaran baru dan langsung melaporkan identitas Ningki. Mungkin dengan cara ini, dia akan dimaafkan oleh sekte tersebut. Namun, saat ide ini muncul, ide tersebut dibatalkan oleh Yuchi Zenyi sendiri. Sikap Parlemen Suci terhadap para penggarap kegelapan tidak pernah berkompromi. Mereka akan membunuh saat melihatnya. Selama bertahun-tahun, banyak penggarap kegelapan yang telah mati bagi para penggarap tanpa batas. Jumlah kultifator perbatasan tanpa batas di tangan prajurit itu juga sangat mengerikan. Kedua belah pihak tidak memiliki peluang untuk bersantai, seperti siang dan malam, mustahil untuk hidup berdampingan. Waktu berlalu hari demi hari. Segera, itu adalah hari terakhir dari periode satu tahun. Lebih dari 30 kultifator puncak Veidsted telah kembali dari dunia luar. Mereka semua adalah murid inti terkenal dari paviliun bintang kuno. Beberapa dari mereka telah tinggal di sekte tersebut. Sisanya berada di dunia luar. Beberapa dari mereka bahkan sudah mulai berpartisipasi dalam Perang 10.000 Ras. Setelah menerima berita tersebut, mereka mencoba yang terbaik untuk segera kembali. Satu tahun terlalu singkat. Di antara para penggarap inti paviliun bintang kuno, seharusnya ada lebih dari 50 orang di puncak negara takdir. Masih ada lebih dari 20 orang yang belum muncul. Mereka pasti terlalu jauh menjauh dari sekte dan tidak dapat kembali ke masa lalu. Istirahat. Sayang sekali saya kehilangan kesempatan ini. Hari kemajuan berikutnya mungkin akan sama seperti sebelumnya. Hadiah akan diberikan berdasarkan prestasi. Tanpa poin prestasi, saya tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki segudang dunia reinkarnasi. Mungkin saja, tapi hari kemajuan kali ini berbeda dengan masa lalu. Sulit untuk menjamin bahwa hari kemajuan di masa depan tidak akan sama. Jika hari kemajuan di masa depan tidak memerlukan poin prestasi, itu akan terlalu bermanfaat bagi kita. Selama kita bekerja keras untuk menerobos, kita akan mampu mencapai surga. Selama kita bekerja keras dan mencapai puncak alam takdir, kita akan mempunyai kesempatan untuk memasuki alam reinkarnasi dan menjadi murid inti. Diskusi tersebut tidak mempengaruhi Jiang Tiansu dan yang lainnya. Tujuh kepala murid membuka mata mereka satu demi satu dan saling memandang. Dia tidak kembali. Francisco King Yang berkata dengan lemah. Sepertinya anak ini telah menebak bahwa kita telah mengetahui identitasnya. Perekam Bintang Uma menghela nafas pelan. Ekspresi Jiang Wankong dan Ouyang Sinyu sangat jelek. Ini adalah kesempatan mereka untuk membalas dendam. Jika Ningki tidak muncul, akan sangat sulit bagi mereka untuk membalas dendam di lain waktu. Ayo mulai. Jiang Tiansu perlahan berdiri. Enam orang lainnya juga berdiri. Ketujuh dari mereka mengatupkan tangan ke arah sekte utama dan berkata, Selamat datang, Pavilion Penatua. Semua kultifator yang berada di puncak alam amanat surga sangat bersemangat. Mereka telah berkultifasi selama bertahun-tahun hanya untuk hari ini. Mereka akan memiliki kesempatan untuk mencapai negara reinkarnasi jika mereka bisa memasuki segudang dunia reinkarnasi. Saat itu, kekuatan mereka akan meroket dan mereka akan memenuhi syarat untuk menjadi abadi. Sedangkan untuk murid inti, mereka cukup tenang. Mereka telah melihat dan mengalami hal ini berkali-kali. Murid inti yang belum mencapai puncak keadaan takdir merasa iri. Di dalam dan di luar sekte, murid inti jauh lebih lemah dari Faith State. Bahkan jika mereka berada di Faith State, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mencapai puncak Faith State. Oleh karena itu, mereka di sini hanya untuk menonton pertunjukannya. Reinkarnasi-reinkarnasi memang dibuka oleh sesepuh pavilion itu. Saya ingin tahu apakah Penatua Pavilion Duan akan datang. Ningki memandang sekte utama dengan antisipasi. Pavilion Penatua Duan tidak mengkhianatinya meskipun dia tahu bahwa dia telah menjalin hubungan dengan bintang primitif. Sikapnya terhadap Dewan Suci berbeda dengan para penggarap biasa. Jika Penatua Pavilion Duan ada di sini, bahkan jika Jiang Wang Kong dan Ouyang Sinyu mengatakan bahwa dia adalah seorang penggarap kegelapan, mereka tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Tanpa bukti nyata, kultifator tidak dapat melakukan apapun padanya. Beberapa napas kemudian, beberapa siluet menerobos udara dari pembuluh darah utama. Dalam sekejap mata, mereka muncul di hadapan orang banyak. Total ada empat siluet. Setiap siluet memancarkan tekanan yang tak ada habisnya. Ketika mereka muncul, para penggarap di bawah semuanya merasa seolah-olah ada kekuatan tak terlihat di belakang mereka. Gunung ini sangat menekan hati mereka, bahkan membuat mereka sulit bernapas. Mereka berempat berada di lingkaran besar alam abadi. Tiga dari mereka tampak berusia tujuh puluhan atau delapan puluhan, dan yang tertua di antara mereka adalah sekretaris besar Duan, yang sedang memegang tongkat. Salam, tetua pavilion. Semua orang mulai dari murid utama hingga pelayan sekte luar membungkuk hormat begitu mereka berempat muncul. Jiang Tian Su adalah satu-satunya yang melihat ke bawah ke tanah sambil membungkuk, tatapan tajam di matanya. Tiga tetua lainnya tidak mengucapkan sepatah katapun. Sebaliknya, mereka memandang sekretaris besar Duan. Ningki kaget saat melihat itu. Tampaknya bahkan di antara para tetua, status sekretaris besar Duan sangat tinggi. Mungkinkah penatua Duan hanya berada di bawah kaisar bintang di pavilion bintang kuno? Ningki diam-diam terkejut. Bangkit. Sekretaris besar Duan melihat sekeliling dan tersenyum. Dia menemukanku. Ningki mengungkapkan senyuman masam. Tatapan sekretaris besar Duan jelas tertuju padanya selama beberapa waktu. Bahkan dengan teknik nafas tak terlihat miliknya saat ini, dia masih tidak bisa bersembunyi dari seorang penggarap alam abadi. Apakah semuanya ada di sini? Sekretaris besar Duan bertanya dengan tenang. Sekretaris besar Duan, batas waktu satu tahun sudah habis. Beberapa orang tidak bisa kembali tepat waktu, jadi mereka didiskualifikasi. Jiang Wangkong perlahan berkata. Sebelum Ningki menghancurkan tubuhnya, Jiang Wangkong adalah yang pertama di antara tujuh murid utama pavilion bintang kuno. Itulah sebabnya semua orang mengirimnya ke sini untuk berkomunikasi dengan sekretaris besar Duan. Berapa banyak orang di sana? Sekretaris besar Duan bertanya dengan tenang. 30. Jiang Wangkong menjawab. Saya kira tidak demikian. 3658. 30 menjadi 31. Siapa yang tambahan? Jiang Tian Sudan yang lainnya menoleh untuk melihat sosok yang tiba-tiba muncul. Wajah Jiang Wangkong dan Ouyang Sinyu hampir berubah menjadi hijau ketika mereka melihat siapa orang itu. Ini wajah ini. Selalu ada senyuman tipis di wajahnya, seolah dia tidak mempedulikan apapun. Dia sombong dan sulit diatur. Di hutan kabut, dia telah membunuh Sakyat Singkong dengan satu pukulan dan menghancurkan tubuh fisik para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan mereka berdua telah dibunuh olehnya. Meskipun budidayanya belum jatuh ke alam kelahiran kembali, kekuatan tempurnya adalah yang paling lemah di antara para penggarap alam mati. Jiang Wangkong menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum. Tadi aku tidak melihat dengan jelas. Jadi adik laki-laki yang lain sudah kembali. Ouyang Sinyu juga mengungkapkan senyuman tipis. Wu Ma diam-diam menatap Ningki dengan sedikit keraguan di matanya. Aura Ningki adalah nasib surgawi alam sempurna. Mungkinkah dia benar-benar memperoleh semacam kesempatan di alam penciptaan ilahi yang memungkinkan dia melepaskan kekuatan penuhnya untuk sementara. Membandingkan kekuatan seorang kultifator alam mati. Francisco Qingyang dengan tenang menatap Jiang Tiansu. Adapun Jiang Tiansu, dia mengamati Ningki selama beberapa saat sebelum menarik pandangannya. Lagi pula, kamu ada di sini. Bai Shao Qiu berdiri di tengah kerumunan dan menatap Ningki dengan kebencian yang tak terselubung di matanya. Dia mencibir dalam hati. Kamu akan tahu betapa kuatnya aku ketika kamu mencapai dunia reinkarnasi. Aku akan membuatmu membayarku kembali seratus kali lipat atas hutangmu padaku. Karena semua orang ada di sini, tolong buka dunia reinkarnasi dan kirim adik-adikmu untuk menemukan sembilan jembatan reinkarnasi mereka. Jiang Wang Kong menangkupkan tangannya. Hem. Mata Ningki bergerak sedikit. Kelompok orang ini jelas mengenalinya, tapi mereka bertingkah seperti ini. Sepertinya mereka tidak berniat mengungkapkan identitasnya secara terbuka. Beberapa detik kemudian, sudut mulut Ningki terangkat dan sedikit ejekan muncul di matanya. Dia sudah menebak apa yang dipikirkan Jiang Wang Kong dan yang lainnya. Jika kamu tidak menyembunyikan niat egoismu, aku mungkin akan mendapat sedikit masalah hari ini. Karena kamu egois, jangan menyesalinya. Ningki tertawa dalam hati. Begitu dia menerobos ke alam kelahiran kembali, dia tidak perlu takut pada Jiang Tiansu dan yang lainnya. Saat itu, Jiang Tiansu menindas klan abadi kuno, menyebabkan dunia abadi berada dalam keadaan sunyi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia juga memiliki dendam yang tidak dapat diselesaikan dengan kehidupan sebelumnya, menyebabkan keluarga Dao Surgawi ada di mana-mana. Dia telah menentang Ningki, dan sekarang klan Tian Dao telah dihancurkan, sudah waktunya untuk menyelesaikan dendam lama antara dia dan Jiang Tiansu. Ya, Sekretaris Besar Duan mengangguk. Kemudian, bersama tiga Sekretaris Besar lainnya, mereka mengambil posisi di udara sekitar altar. Para pembudidaya di bawah menjadi sangat gugup bahkan napas mereka pun melambat. Bahkan seorang penggarap alam abadi tidak akan mampu menahan tekanan seperti itu. Sulit bagi mereka bahkan untuk bertemu dengan empat tetua kabinet alam yang tidak bisa dihancurkan. Sekarang empat tetua kabinet alam abadi sedang mengaktifkan reinkarnasi 10 ribu alam, bahkan jika mereka mengamati dari pinggir lapangan, mereka mungkin dapat memahami sesuatu darinya. Hindari pemusnahan. Hanya reinkarnasi yang abadi. Saat tetua agung Duan bergumam, aura agung tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Kispiritual langit dan bumi tampaknya terpengaruh oleh aura ini, sehingga menciptakan fenomena aneh. Hindari pemusnahan. Hanya reinkarnasi yang abadi. Tiga tetua pavilion lainnya bergumam pada saat bersamaan. Aura mereka jelas lebih lemah daripada aura elder pavilion Duan. Ningki memeriksa panel atributnya. Salah satunya berada di tahap akhir alam abadi, dan dua lainnya hanya berada di tahap tengah. Tapi meski mereka hanya berada di tahap tengah, mereka mungkin tidak lebih lemah dari para penguasa istana dari tujuh istana bintang agung. Ini karena Ningki pernah melihat penguasa istana-istana bintang Al-Kaid sebelumnya. Auranya paling setara dengan keduanya. Jelas sekali bahwa para penguasa istana dari tujuh istana bintang besar kemungkinan besar berada di tengah. Dia berada di antara tahap awal dan tengah alam kematian. Ketika empat ahli alam abadi menyerang pada saat yang sama, fenomena aneh di langit akhirnya menjadi jelas. Semua orang sepertinya melihat retakan terbelah di langit, dan segala macam suara terdengar samar-samar dari dalam. Ada suara Buddha, suara Dao, suara abadi, suara setan, dan raungan. Ada lolongan, lolongan sedih, rangan sedih, dan bisikan tak jelas. Segala macam suara bercampur menjadi satu, menyebabkan para penggarap di bawah faith state tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Wajah mereka memerah. Beberapa yang lebih lemah mengeluarkan seteguk darah. Mereka memandang ke langit dengan wajah pucat, mata mereka layu dan memandang ke langit dengan ketakutan. Sebuah retakan. Ada karma di reinkarnasi alam. Penggarap yang belum mencapai tingkat takdir, jangan memaksakan diri. Jika Anda tidak dapat bertahan, tutup indera Anda. Jika tidak, kondisi pikiran Anda akan rusak parah dan retakan yang tidak bisa diperbaiki akan tertinggal. Kamu tidak akan lagi bisa berjalan di jalan takdir. Suara Jiang Tiansu meledak di telinga semua orang. Beberapa kultifator yang pernah mengalami kejadian seperti itu sudah lama menutup ke enam indera mereka. Ada pun para kultifator yang menyaksikan seorang kultifator tahap kekal membuka segudang alam reinkarnasi untuk pertama kalinya, setelah menerima pengingat Jiang Tiansu, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Beberapa secara langsung menutup ke enam indera mereka. Beberapa dari mereka menyegel akal sehatnya, sementara yang lain ingin melihat berapa lama mereka bisa bertahan. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengasah pola pikir mereka. Semakin lama mereka bertahan, semakin besar peningkatan roh primordial mereka. Ya Tuhan, sepertinya aku baru saja melihat kehidupan masa laluku. Saya juga, saya adalah seekor anjing di kehidupan masa lalu saya. Apakah itu ilusi? Reinkarnasi alam adalah tempat paling misterius di alam semesta. Bahkan Kaisar pun tidak bisa lepas dari reinkarnasi pada akhirnya. Keadaan pikiran kita pasti terpengaruh dan menimbulkan ilusi. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menjadi iblis pohon di kehidupan masa laluku? Apakah kamu melihat itu? Jiukianbei memandang Feng Litian dan yang lainnya. Feng Litian dan Feng Yin menganggup dengan sungguh-sungguh, tetapi mereka berdua tidak mengatakan apapun. Melihat ini, Jiukianbei pun menutup mulutnya. Apa kehidupan masa lalunya? Ini adalah sebuah rahasia. Para kultifator yang sembarangan mengatakannya itu terlalu berlebihan. Mereka akan menyesalinya nanti. Ningki tampak serius. Ia telah melihat reaksi para kultifator yang masih terkena karma. Dia tidak menyangka bahwa reinkarnasi alam akan memiliki efek yang begitu ajaib pada awalnya. Apakah itu membiarkan orang-orang melihat kehidupan masa lalu mereka? Jika itu masalahnya. Kemudian, beberapa sekte dapat menggunakan metode ini untuk mengetahui murid mana yang lebih kuat di kehidupan sebelumnya. Mereka bahkan bisa mengetahui apakah mereka bereinkarnasi sebagai kaisar bela diri. Atau apakah mereka bereinkarnasi sebagai kultifator langkah kelima? Bisakah mereka dilatih seperti itu? Merusak. Grand Elder Duan melantunkan dan menghubungkan auranya dengan tiga aura lainnya. Keempat kekuatan itu berputar menjadi tali dan membuat lubang di langit yang lebarnya lebih dari seratus kaki. Kemudian, semua penggarap di bawah Faith State tiba-tiba mulai bergerak. Kemudian, semua penggarap di bawah Faith State menyadari bahwa gumaman itu telah hilang. Masuk ke sana. Salah satu master pavilion berteriak. 3.659. Dalam sekejap, Ningki tiba-tiba merasakan perasaan tidak berbobot dan kegelapan mengelilinginya. Kemudian, dantiannya bergetar dan tubuhnya tampak turun dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah tiga napas waktu, mata Ningki berbinar. Dia muncul di sebuah kotak, dan kotak ini sepertinya terletak di kota kuno. Di kejauhan, tembok kota terlihat samar-samar. Para penggarap pavilion bintang kuno yang datang bersamanya berdiri di sekitar alun-alun. Ningki menyadari bahwa, selain 31 orang di antara mereka, ada banyak kultifator tingkat takdir puncak yang memiliki ekspresi serupa. Jumlahnya ada sekitar 100. Jumlah mereka masih terus bertambah. Seolah-olah mereka muncul begitu saja, seolah-olah mereka baru saja tiba dari tempat lain. Ada sekte yang tak terhitung jumlahnya di alam luo ilahi, dan ada sekte yang tak terhitung jumlahnya seperti pavilion bintang kuno yang dapat membuka pintu masuk ke siklus reinkarnasi. Tampaknya para penggarap di puncak negara takdir dikirim ke sini setiap detik, tapi... Ini adalah roda dunia segudang. Haruskah kita kembali? Jejak raguan muncul di kedalaman mata Ningki. Sebelum dia datang ke alam reinkarnasi tanpa batas, dia berpikir bahwa alam reinkarnasi tanpa batas adalah tempat ilusi. Tapi sekarang, terlepas dari apakah itu sentuhan atau pemandangan, itu memberi Ningki perasaan yang sangat realistis. Apalagi kota kuno ini nampaknya cukup ramai. Ada arus pejalan kaki yang tak ada habisnya di sekitar, dan pejalan kaki ini sesekali melirik mereka dengan ekspresi berbeda. Ada Ejekan, Ejekan, Sadenfrude, dan segala macam emosi lainnya. Satu-satunya kesamaan adalah mereka semua berada di puncak Veidstedt. Orang-orang ini terlihat seperti rubah tua yang cerdik. Mereka pasti sudah lama tinggal di dunia reinkarnasi. Ningki menebak identitas orang-orang ini. Dari emosi yang terpancar di mata mereka, terlihat bahwa mereka sepertinya belum tiba. Junior Apprentice Brother Ning, bagaimana kalau kita bergabung? Sosok anggun berjalan di depan Ningki. Penampilannya hanya bisa dianggap rata-rata. Dia tidak cantik atau jelek, tapi matanya sangat cerah. Saat dia berbicara, dia melihat sekeliling dengan waspada. Anda. Ningki sedikit mengernyit. Weyue dari Istana Peda. Wanita itu tersenyum. Dikatakan bahwa reruntuhan reinkarnasi penuh dengan bahaya. Banyak kultifator alam amanat surga di puncak yang meninggal secara misterius sebelum mereka dapat menemukan jembatan sembilan reinkarnasi. Anda dan saya sama-sama berasal dari pavilion bintang kuno. Jika kita bekerja sama, kita dapat menemukan jembatan tersebut. Sembilan jembatan reinkarnasi. Ini akan sangat merepotkan. Reruntuhan Samsara. Ningki tiba-tiba menyadari bahwa pemahamannya tentang reinkarnasi 10.000 alam tampak sangat dangkal. Kenapa tidak ada yang mengingatkannya saat dia berada di parlemen kegelapan. Dia tidak tahu bahwa Komandan Blutir, Roh Sejati, dan Ki Yi semuanya percaya bahwa Ningki mengetahui satu atau dua hal tentang akal sehat tersebut. Oleh karena itu, mereka tidak pernah berpikir untuk mengajari Ningki tentang roda kemajuan keadaan puncak takdir. Proses reinkarnasi, serta pengetahuan umum tentang reinkarnasi di berbagai alam. Ningki, aku yakin kamu tidak menyangka kita akan bertemu lagi hanya dalam beberapa ratus tahun. Bai Sao Kiu perlahan berjalan ke arah Ningki dengan senyum sinis di wajahnya. Tatapan matanya yang gila membuatnya tampak seperti bom yang bisa meledak kapan saja. Beberapa saudara laki-lakinya meliriknya dan tanpa sadar menjauhkan diri dari Bai Sao Kiu. Lalu, mereka pergi bersama. Jelas sekali, orang-orang ini telah mencapai semacam kesepakatan secara pribadi sebelum memasuki dunia reinkarnasi tanpa batas. Oh itu kamu. Anda masuk juga. Kenapa aku tidak melihatnya sekarang? Ningki memandang Bai Sao Kiu dan berkata dengan sedikit terkejut. Wei Yue berdiri di samping. Dia menatap Bai Sao Kiu dan kemudian Ningki dengan sedikit ejekan di matanya. Dia telah mendengar tentang apa yang terjadi di antara mereka berdua, tetapi Wei Yue tidak berada di sekte pada saat itu. Namun, dia sangat menyadari kekalahan Bai Sao Kiu. Atau lebih tepatnya, lingkaran inti pavilion bintang kuno dan bahkan lingkaran murid sejati. Lagi pula, harta karun roh chonate peringkat enam bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan dengan mudah. Anda. Ekspresi Bai Sao Kiu sedikit berubah. Dia tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya. Ningki bilang dia tidak melihatnya. Itu merupakan penghinaan baginya. Hehehe, Bai Sao Kiu terkeke dengan suara rendah, di sekte, kamu bisa menjadi sombong karena kamu memiliki yu chi zengi untuk mendukungmu, dan tidak ada yang bisa menghancurkan istana abadimu. Namun, dalam reinkarnasi dari segudang alam, kematian adalah kematian, dan istana abadi tidak berguna. Saya harap Anda masih bisa sombong seperti sekarang. Bai Sao Kiu berbalik dan pergi tanpa menunggu Ningki berbicara. Saudara muda Ning, kamu harus berhati-hati. Dia memiliki kakak laki-laki yang telah berada di reruntuhan reinkarnasi selama bertahun-tahun. Kudengar dia berteman dengan banyak orang jenius dan cukup kuat. Keadaan pikiran Bai Sao Kiu telah hancur dan dia bertingkah seperti orang gila. Tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh. Saudara muda Ning, lebih baik hindari dia. Beberapa kultifator alam amanat surga dari istana bintang tak dikenal memperingatkan Ningki sebelum menggelengkan kepala dan pergi. Segera, para penggarap yang tiba di alun-alun sekitar waktu yang sama dengan Ningki pergi. Hanya mereka yang baru tiba yang masih melihat sekeliling dengan kebingungan. Adik Ning, ayo pergi. Wei Yue tersenyum tipis dan berkata, saya tahu sedikit tentang kakak laki-laki Bai Sao Kiu. Di antara murid inti, senioritas dan senioritasnya bisa dikatakan sangat tinggi. Bai Sao Kiu setidaknya tiga usia lebih tua darinya. Tiga generasi kuno lebih tua. Seorang pria yang telah hidup selama tiga generasi kuno dan masih berada di puncak alam amanat surga. Ningki tiba-tiba tertarik. Dia tersenyum. Kakak senior Wei, ayo pergi. Di sebuah restoran tertentu di reruntuhan reinkarnasi, Ningki memiliki pemahaman yang baik tentang reruntuhan reinkarnasi setelah berbicara dengan Wei Yue selama hampir satu jam. Ternyata reinkarnasi dari berbagai dunia benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Bagian luar reruntuhan reinkarnasi penuh misteri. Banyak hal dan alam berbahaya yang tersembunyi di balik kabut. Banyak kultifator alam amanat surga telah mati dalam kabut, dan mereka harus memasuki kabut untuk menemukan sembilan jembatan reinkarnasi. Banyak kultifator alam amanat surga di puncak merasa takut dan lebih jarang meninggalkan reruntuhan reinkarnasi. Mereka bahkan enggan memasuki kabut selama ratusan atau ribuan tahun. Mereka menghabiskan sisa waktu mereka di reruntuhan reinkarnasi dan tidak memilih untuk pergi. Lagipula, jika mereka pergi, mereka harus membayar mahal saat mereka memasuki reruntuhan reinkarnasi lagi. Akibatnya, banyak vaksi dan kekuatan muncul di reruntuhan reinkarnasi. Komposisi kekuatan-kekuatan ini sangat rumit. Mereka dibentuk oleh orang-orang yang menolak meninggalkan reruntuhan reinkarnasi, dan anggotanya berasal dari berbagai kekuatan. Kakak laki-laki Bai Sao Kiu, Bai Kilong, adalah pemimpin kekuatan serupa. Dia telah tinggal di reruntuhan reinkarnasi terlalu lama, begitu lama sehingga tidak ada yang tahu waktu pastinya. Karena itu, dia mengumpulkan sekelompok besar orang yang berpikiran sama dan membangun jaringan koneksi yang sangat besar. Dia memiliki jaringan sosial yang besar dan cukup terkenal di reruntuhan reinkarnasi. Bai Sao Kiu seharusnya mencari Bai Kilong sekarang. Saudara muda Ning, mengapa kita tidak meninggalkan reruntuhan reinkarnasi dan melihat apakah kita cukup beruntung? Mungkin kita bisa menemukan sembilan jembatan reinkarnasi milik kita. Wei Yue tersenyum. 3660. Wei Yue memandang Ning Qi sambil setengah tersenyum. Sepertinya kamu benar-benar memukuli Bai Sao Kiu dengan buruk terakhir kali. Dia sangat membencimu dan bahkan tidak bisa menunggu satu haripun. Kamu tidak akan pergi. Di segudang alam reinkarnasi, kematian berarti kematian. Anda bahkan tidak bisa melindungi istana abadi. Apakah kamu tidak takut kalau kamu akan terpengaruh ketika mereka berkelahi? Ning Qi tersenyum tipis. Bai Kilong tidak akan berani menyentuhku. Wei Yue tersenyum. Keluarga Wei kita memiliki banyak kultifator di reruntuhan reinkarnasi. Jika Bai Kilong menyentuhku, dia akan membuat keluarga Wei menjadi musuh. Apakah menurutmu dia akan berani? Keluarga Wei mu, sangat kuat. Ning Qi sedikit terkejut. Petik 2. Petik 2. Wei Yue terdiam. Dia dengan hati-hati memeriksa Ning Qi untuk sementara waktu. Melihat Ning Qi sepertinya tidak tahu seperti apa keberadaan keluarga Wei. Dia tidak bisa menahan senyum kecut. Saudara muda Ning, sebagai manusia, pernahkah kamu mendengar tentang empat keluarga Kaisar Agung? Ya, saya juga tahu bahwa umat manusia pernah memiliki 13 keluarga Kaisar besar. Setelah Perang 10.000 Ras, kekuasaan dirombak. Pada akhirnya, hanya empat keluarga yang tersisa, dan mereka adalah empat keluarga terlemah. Ning Qi tersenyum dan berkata, keluarga Wei Anda adalah salah satunya. 13 Keluarga Kaisar Agung Wei Yue sedikit mengernyit. Saya belum pernah mendengar orang tua saya menyebutkan hal-hal ini. Tidak ada catatan tentang hal itu bahkan dalam teks kuno. Berhenti sejenak, Wei Yue mengangguk. Empat klan kaisar besar, Jiang, Feng, Wei, dan Yue. Klan Wei dan klan Yue kita tidak seaktif klan Jiang dan Feng. Kita memiliki banyak murid yang berkeliaran di dunia. Mari kita ambil contoh klan Jiang. Ada lebih dari ratusan ribu orang di keluarga Jiang, meskipun banyak dari mereka ditakdirkan untuk menjadi penopang bagi keluarga utama. Tapi meski begitu, sebagai manusia, tidak ada alasan kamu belum pernah mendengar tentang keluarga Wei ku. Wei Yue memasang ekspresi aneh. Aku pernah mendengarnya, tapi keluarga Wei dan keluarga Yue mu benar-benar rendah hati. Aku belum pernah mendengar orang menyebut mereka selama beberapa tahun ini, jadi aku tidak ingat. Mohon maafkan aku, kakak senior Wei Yue. Ning Qi tersenyum. Itu karena gabungan garis keturunan utama dan cabang samping keluarga Wei dan Yue kami tidak memiliki lebih dari 3.000 murid. Di pavilion bintang kuno, hanya ada sekitar 20 murid dari keluarga Wei dan Yue. Berbeda dengan keluarga Jiang dan Feng, setidaknya ada ratusan murid di pavilion bintang kuno. Selain itu, murid-murid keluarga Wei saya sedang berkultivasi atau berada di jalur kultivasi. Kami tidak menonjolkan diri, jadi wajar jika Anda belum pernah mendengar tentang kami. Namun, ini tidak berarti bahwa keluarga Wei kita lebih lemah daripada keluarga Jiang dan Feng. Di depan mereka adalah klan Yue. Saya khawatir mereka jauh lebih kuat dari kedua klan tersebut. Wei Yue berkata sambil tersenyum. Sejauh yang saya tahu, di antara tujuh murid utama sekte tersebut, sebelum Jiang Tian Su dipromosikan, tiga di antaranya berasal dari klan kaisar besar. Namun, ketiganya berasal dari klan Jiang, Feng, dan Yue. Sekarang, klan Jiang memiliki murid utama lainnya, dan klan Wei Anda bahkan tidak memiliki murid utama. Dia bahkan tidak mendapat tempat duduk. Mengapa Anda mengatakan bahwa House Wei berada di depan mereka? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Keributan di luar semakin dekat. Dalam selusin nafas, orang-orang Bai Sao Kiu akan tiba. Paviliun bintang kuno. Bukanlah sekte terkuat di dunia. Paviliun ini sangat terkenal di negeri Thaili karena para penggarap di sana pada umumnya lemah. Para penggarap yang benar-benar kuat semuanya ada di tanah kuno. Disitulah tempat untuk bercocok tanam. Feng adalah pusat dari seluruh alam jaring ilahi. Para kultifator di sana memasuki segudang alam reinkarnasi, dan tempat mereka tiba berbeda dari tempat kita. Mereka berada di kota-kota yang lebih besar dan megah. Ada sedikit rasa iri dalam kata-kata Wei Yue. Setelah jeda, dia melanjutkan, para jenius terkuat dari klan Wei kita telah pergi ke tanah kuno. Sedangkan untuk posisi murid utama di pavilion bintang kuno, mereka tidak mempedulikannya sama sekali. Selain reruntuhan reinkarnasi tempat kita berada, ada kota besar lain dalam kabut ini. Ningki mendengar informasi penting dari kata-kata Wei Yue. Reruntuhan reinkarnasi hanyalah nama umum. Setiap kota raksasa memiliki namanya sendiri. Misalnya, kota raksasa tempat kita berada disebut ibu kota pusat. Ada banyak kota raksasa serupa di luar kabut ibu kota pusat. Beberapa lebih besar dari yang ini, sementara yang lain lebih kecil. Beberapa lebih besar dari ini, sementara yang lain lebih kecil. Jika tidak, alam jaring ilahi sangatlah besar dan memiliki banyak kultifator alam amanat surga yang jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Jika mereka semua datang ke sini, tempat ini tidak akan mampu menampung mereka meskipun ukurannya seratus kali lebih besar. Wei Yue tersenyum. Tepuk-tepuk-tepuk. Tepuk tangan meriah. Seperti yang diharapkan dari seorang murid klan Wei. Kamu tahu banyak. Kamu belum pernah ke segudang alam reinkarnasi, tapi kamu tahu banyak tentangnya. Aku terkesan. Seorang pria muda yang mirip dengan Bai Sao Kiu berjalan menaiki tangga menuju lantai dua restoran. Dia bertepuk tangan dan tersenyum pada Wei Yue. Ada lebih dari selusin kultifator alam amanat surga di belakang pemuda ini. Bai Sao Kiu ada di antara mereka. Selain Bai Sao Kiu, para kultifator alam amanat surga puncak lainnya semuanya memancarkan aura yang ganas. Pengunjung lain di lantai dua terkejut saat melihat pemuda itu. Mereka tidak takut, tapi ada sedikit kekhawatiran di mata mereka. Saudara senior Bai, saya hanyalah seorang kultifator alam kausalitas ketika Anda berada di puncak kultifator alam amanat surga. Saya tidak menyangka Anda akan mengingat saya. Wei Yue berkata sambil tersenyum tipis. Mereka tahu bahwa Bai Kilong telah tinggal di ibu kota pusat selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak menyangka bahwa seorang kultifator negara karma akan mampu berkultifasi ke tingkat yang sama dengannya. Senyuman di wajah Bai Kilong tampak membeku sesaat. Tetapi dia segera kembali ke senyumannya yang biasa dan berkata, saya juga sangat terkejut. Bakat saudari junior Wei Yue sungguh luar biasa. Belum lama ini, tetapi Anda telah mencapai puncak amanat surga nyatakan. Saya pikir dengan bakat junior sister Wei Yue, dia pasti sangat berbakat. Dengan bakatmu, tidak akan lama lagi kamu akan menemukan sembilan jembatan reinkarnasi dan meninggalkan ibu kota, bukan? Saya akan mengucapkan selamat kepada Anda sebelumnya. Saudara senior Bai, kamu menyanjungku. Bahkan tidak ada satupun dari seratus kultifator alam amanat surga yang mampu mencapai alam reinkarnasi. Menemukan sembilan jembatan reinkarnasi tidaklah semudah itu. Wei Yue tersenyum. Adik junior Wei Yue terlalu rendah hati. Bai Kilong tersenyum palsu dan mengabaikan Wei Yue. Pandangannya tertuju pada Ningki dan dia tertawa. Saya mendengar bahwa banyak orang jenius muncul di sekte ini ketika saya tidak ada di sini. Apakah Anda salah satunya? Saudara senior Bai, mari kita langsung ke pokok permasalahan. Bai Sao Kiu menatapku begitu tajam hingga bola matanya hampir lepas. Karena kita sudah melepaskan semua kepura-pura ramah, mengapa membuang-buang waktu untuk berbicara omong kosong? Ningki tersenyum. Desir, desir, desir. Tatapan beberapa orang tertuju pada Bai Sao Kiu. Benar saja, mereka melihat wajah yang sangat ganas. Orang-orang ini semuanya adalah penggara pavilion bintang kuno. Mereka tidak berani main-main di luar, tetapi sekarang mereka telah memasuki alam reinkarnasi. sepertinya mereka harus menyelesaikan masalah mereka. Kultifator wanita ini seharusnya menjadi murid keluarga Wei. Dengan dia di sini, seharusnya tidak ada perkelahian, kan? Di reruntuhan reinkarnasi, siapa yang peduli dari keluarga mana kamu berasal? Bahkan garis keturunan bangsawan dari beberapa ras bisa mati di sini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!